Tanya lagi, kira-kira berapa minit lagi masuk kolom usaha pekat, demikian war. Kapal Republik Indonesia Surabaya 591 memecah tebur ombak Laut Jawa. Kapal sepanjang 122 meter ini merupakan kapal perang berjenis Landing Platform Dock atau LPD. Merupakan kapal pendukung dalam pelaksanaan operasi militer, yang ini mengangkut pasukan marinir beserta alat tempurnya. Kapal ini merupakan satu dari tujuh kapal berjenis serupa yang dimiliki TNI Angkatan Laut. KRI Surabaya 591 telah melakukan misi pelayaran sejak 2008. Dibuat di Daishun Shipwilding Busan, Korea Selatan. Kapal ini mampu mengangkut 1.500 personil TNI. Saya berada di KRI Surabaya 591. Tepat di mana saya berdiri saat ini adalah tempat mendaratnya helikopter. Kapal ini mampu menampung 3 helikopter sekaligus. Seperti apa kemampuan dan spesifikasi KRI Surabaya 591? Mari ikuti saya. Saya berada di Kartek KRI Surabaya 591. Kapal ini mampu menampung 4 jenis kapal kecil bernama LCVB. Ya, KRI Surabaya bisa jadi titik terjun kapal LCVB landing craft vehicle personnel alias sekoci pendarat amphibie. Alat transportasi air yang digunakan dalam operasi amphibie. Selain itu, KRI Surabaya juga mampu menerjunkan 2 jenis kapal berjenis LCVB alias landing craft utility yang mengangkut pasukan, logistik hingga kendaraan. Kapal berkecepatan maksimal 16 knots ini juga mampu mengangkut 18 tank amphibie. Nah, fungsi pokoknya kapal perang kan memang dalam situasi operasi militer perang. Jadi, pada saat kita melaksanakan operasi amphibie, kita mengangkut kapal marinir yang akan didaratkan di pantai musuh atau pantai pendaratan sebagai sasarannya. Pasukan marinir akan diangkut dengan kapal ini, kemudian akan didaratkan di pantai sasaran. Kapal perang juga harus ditunjang dapur pengolahan makanan bagi para prajurit. Dan merekalah para prajurit TNI Akadang Laut yang bertugas di logistik. Setiap harinya, mereka mengolah bahan makanan untuk menjaga keseimbangan nutrisi para prajurit. Ini dapatnya ikannya dari mana, Pak? Apa? Ikannya dari mana, Pak? Ikannya beli sebelum berlayar. Ikannya beli sebelum berlayar. Jadi, menyiapkan selama berlayar berapa hari, disiapkan ikannya secukup mungkin, ya, Pak? Ya, sudah di perinci. Sudah di perinci, Pak ya. Pertimbangannya apa, Pak, setiap menu yang dikeluar ini? Oh, menunya beda-beda. Setiap hari berbeda. Misalnya, apa? Kalau siang, dayo sok. Nanti malam, tumis kangkuk. Kalau paginya, kode. Itu mempertimbangkan apa, Pak? Gizinya, nutrisinya? Ya, gizi. Supaya tetap dalam kondisi fit, ya, Pak? Ya. Kita sebelum dimasak, kita mengambilnya dari bahan gudang. Gudang, gudang, gudang. Oh, ada gudang, ya, Pak, ya? Ada, gudang, gudang. Boleh antar saya, Pak? Boleh, bisa. Kita ke gudang KRI Surabaya. Seperti apa gudang yang ada di sini? Ini namanya lobby, ini lobby-nya dulu. Oh, oke. Di lobby ada apa ini, Pak? Ini yang gak tahan lama tahu biasanya. Ini buat nyimpan ikan. Oh, oke. Ini apa, Pak? Ini ayam, tapi karena perlahannya udah hampir selesai, makanya ayamnya tinggal sedikit. Tinggal sedikit, iya, iya, iya. Ini muat berapa kapasitasnya, Pak? Wah, kalau ini mungkin bisa satu, dua minggu, tiga minggu. Untuk dua minggu, tiga minggu? Satu bulan juga bisa, ini tergantung kita kebutuhan layarnya. Oke. Nah, ini, nah, kita temperatur dari sini. Tadi gudang bedroom, akhirnya sampai wistirkan sampai minum lima. Minus lima, ya, Pak, ya, Pak. Oh, iya, iya, iya. Pak, tentu masak di dapur biasa dengan di tengah laut beda tantangannya, Pak, ya? Apa aja sih, Pak, yang jadi tantangan? Di laut, kita akan gak menentu, kacang aja umbah. Nah, biar umbah apapun kita tanggung jawab, tetap. Oh, betul. Tetap kita masak. Untuk urusan persenjataan, kapal ini dibekali meriam anti udara untuk self-defense alias sistem pertahanan. Dalam situasi kondusif, kapal ini kerap difungsikan untuk misi kemanusiaan. Seperti penyelamatan kapal kecil yang mati mesin di tengah laut, mengangkut logistik untuk korban bencana alam dan kapal SAR. Terima kasih telah menonton!